Halo teman-teman, nama saya Clarice. Hari ini aku ingin bercerita tentang nilus di perut ikan, sumbernya dari komunitas Alkitab Anak. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orang di sana sangat jahat. Lalu Tuhan memutus Yunus pergi ke Niniwe, agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar, menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Teman-teman, tahu enggak penyebab badai besar dan ombak yang bergelombang itu? Karena Yunus tidak mau mematuhi perintah Tuhan. Tuhan merintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau pergi ke sana. Karena para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar itu. Lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama tiga hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ulu ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe agar orang-orang di sana bertobat. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanan sekitar tiga hari sampai ke sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe jika mereka tidak bertobat. Maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi. Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Terima kasih teman-teman.